Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Tubagus Mautarsyah dari kelas 11 Miadua Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang pertama yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa Makna pokok dari persatuan dan kesatuan bangsa antara lain yaitu Yang pertama, menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi Yang kedua, menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harpengis Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan rasa nasionalisme Yang kedua yaitu hakikat persatuan dan kesatuan bangsa Terdapat 8 hakikat persatuan dan kesatuan bangsa Antara lain yaitu Yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI Yang kedua yaitu meningkatkan semangat binika tunggal ika Yang ketiga yaitu mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif Yang keempat yaitu toleransi Yang kelima yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia Yang keenam yaitu menerapkan rasa kekeluargaan Yang ketujuh, musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan Dan terakhir, bersikap adil Yang ketiga, prinsip persatuan dan kesatuan Prinsip merupakan hal yang paling mendasar dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Prinsip-prinsip tersebut antara lain Yang pertama, prinsip bineka tunggal ika Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab Yang keempat, prinsip wawasan nusantara Dan yang terakhir, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi Keempat, contoh persatuan dan kesatuan Banyak sekali contoh persatuan dan kesatuan bangsa Namun, ada lima hal yang harus kita teladani Yang pertama, saling menghargai dan menyayangi antara sesama anggota keluarga Yang kedua, selalu bertutur kata sopan Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan semua anggota keluarga Yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain Yang kelima, membantu anggota keluarga apabila mengalami kesulitan Kelima, faktor pendorong dan penghambat dalam persatuan dan kesatuan bangsa Yang pertama, yaitu faktor pendorong Terdapat empat faktor pendorong dalam persatuan dan kesatuan bangsa Antara lainnya itu Pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia Yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia Dan yang terakhir, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Yang kedua, faktor penghambat Terdapat lima faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan bangsa Yang antara lain yaitu Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam atau heterogen Yang kedua, kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar Yang ketiga, ancaman, tantangan, amatan, dan gangguan yang merongrong NKRI Yang keempat, ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan Dan yang terakhir, paham etnosentrisme Demikian penjelasan materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Saya Tuba Kusmod Asya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh